Hai ah pakcik itu tengah cari apa tuh cari rumput rupanya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar untuk teman-teman semua tuan-tuan dan puan-puan semua sahabat-sahabat dari Malaysia maupun dari Indonesia Oke selamat datang lagi di blog bebas dan semoga dimudahkan segala urusannya dan dimudahkan seginya itu tengah cari apa itu bapak itu tepi sawah waduh ya dan terima kasih yang masih lagi support support dengan pembebas ya Oh ini hilang bawa apa ini Oh bawa basikal teman-teman Oh ini ngapang-ngapang ni naik moto Matic Oke kita dibawa masuk ke desa apa ini Karangrejo bergaya Oh desa Karangrejo ini adalah desa di sebuah wilayah pekerja persekutuan belitar yaitu masuk area Jawa Timur kita dibawa masuk ke desa Karangrejo Oke apa yang nak ditunjukkan dalam video ini untuk teman-teman yang baru temukan blog bebas jangan lupa di subscribe dulu biar tak tertinggal dengan update dari Malaysia ataupun dari Indonesia jadi kita berbagi cerita dari Indonesia dari Malaysia jadi biar tahu sama siapa tahu Oh ini dari Indonesia macam ini dari Malaysia macam ini ya Oke ini video adalah dari Indonesia itu kali ini kita nak sharing sesuatu atau yang apa ya unik yang mungkin jarang ditemui di jalanan perkampungan Malaysia tapi terkadang ada di perkampungan Indonesia ini gajah gede dan ini ada lori-lori bawa material semisal pasir dan eh apa ya batu-batu kecil untuk pembangunan di wilayah area wilayah perkesutuan pitar ini ya kabupaten dan apa yang kita nak sharingkan adalah sebuah ini teman-teman ini pokok pisang di orang tanam di tengah jalan luar biasa ini pelik-pelik orang eh sahabat-sahabat dari warga kampung ini ya pokok pisang ditanam di tengah jalan ya ini mungkin jarang ditemui ya di eh perkampungan jalan-perkampungan Malaysia ataupun mungkin di negara lain ya jadi beli ya coba pokok pisang ditanam di tengah jalan so teman-teman dari Semenanjung ataupun dari sahabat Sarawak eh satu Malaysia kalau ada bolehlah sharing di kolom komentar kalau di mana-mana wilayah negeri atau perkampungan di Semenanjung ataupun Sabah Sarawak ada tanam pisang di tengah jalan boleh sharing di kolom komentar tuh sama-sama kita biar tahu kejadian-kejadian pelik atau apa lucu-lucu ya di kampung-kampung tuh ini mungkin efek dari warga kampung yang geram ya teman-teman semua nah ini anak pisang ini sudah dikasih tepi mungkin ini pasir materialnya adalah milik warga kampung untuk dijual dari sini itu banyak jual pasir dan nah ini lagi ini danak berbuah saya rasa itu anaknya dah keluar nih anak pisang ya betul-betul nih mungkin diorang geram sebab jalannya itu mungkin sudah lama rusak teman-teman jadi diorang geram tadi perbaiki tak dibetulkan seluruh diorang akan tanam pokok pisang ini masih kecil lagi ini kemungkinan itu ya jadi diorang macam tak puas hati atau geram sebab jalannya rusak kok tadi betul-betulkan nah diorang tanam sajalah pisang pokok pisang ini buah pisangnya sedap jadi jangan lupa teman-teman untuk sharing ya dari yang dari Malaysia ada atau tak ada yang kejadian macam ini ya yang serupa macam ini ya ini surau sulah kampung ini depan ini nampak lagi ini pisang mungkin sudah dialih tepikan ya ini semoga selepas video ini saya buat untuk bapak-bapak atau ibu-ibu wakil rakyat ya di wilayah persekutuan di Bliktar ini bisa bergerak hatinya untuk memperbaiki jalan ini ya sebab jalan ini rusak ini nampak hitam ini bukan aspal teman-teman dia adalah pasir bawah adalah batu kecil semoga cepat diperbaiki dan bisa lebih lancar untuk akses jalan perkampungan ini ya mungkin di depan sana ada lagi kita coba tengok dulu disini adalah tempat saya hari-hari bekerja teman-teman lalu melalui area sini sebab dulu saya saya adalah salesman motosikal di sebelah showroom jadi saya hari-hari cari customer lalu area jalan sini dan sekarang rusak seperti ini ini tengok teman-teman ini dah memang dah nak berbuah ini pokok pisang nih anaknya pun sudah besar disini ada tuku bergambarkan burung garuda oke di depan sini depan sini ini sudah jalannya sudah di konkret di cor dari simen ya teman-teman semoga nanti yang rusak itu sudah bisa diperbaiki seperti ini ya jadi biar arus perjalanan lalu lintasnya di kampung ini bisa lancar oke mungkin sekian dulu ya sharing dari kita semoga bermanfaat atau menghiburkan jangan lupa untuk teman-teman yang dari Malaysia itu ya untuk sharing di kolom komentar ada tak dulu kejadian kejadian macam ini ya dan terima kasih semoga sia selalu jumpa lagi di next video dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati